Kita tidak ingin terjebak oleh pola pikir-pola pikir yang sebatas pada hal-hal yang bersifat teknis. Tetapi kita ingin membangun proses peradaan inklusi ini dengan terstruktur, terkonsep. Sehingga kita tidak terjebak dengan misalkan bahwa peradaan inklusi itu adalah terkait sebatas dengan syarana dan prasarana. Ini yang cukup penting. Kenapa? Karena beberapa satuan kerja, tidak hanya di pengadilan, ketika terjebak bahwa peradaan inklusi itu sebatas syarana dan prasarana, itu akan berhenti sampai di sana. Dan hasilnya tidak maksimal. Oleh karenanya, di pengadilan Negeri Monosari, kita membuat konsep tahapan pembangunan peradaan inklusi, sehingga menghasilkan praktek-praktek baik yang ada sampai dengan hari ini, yang telah menjadi role model bagi satuan kerja yang lain. Kalau boleh saya sampaikan bahwa di pengadilan Negeri Monosari... Halo sahabat inklusi, ketemu lagi di podcast Dipapot Solider. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan topik yang sangat menarik terkait dengan menilik praktek baik PN Monosari membangun peradilan inklusi. Pada kesempatan kali ini, kami sudah ditemani oleh Ketua Pengadilan Monosari, Bapak Yohannes Franciscus Trijoko Gantar Pamungkas, atau Pak Joko ya Pak. Selamat siang, selamat datang di pengadilan Negeri Monosari. Selamat siang, terima kasih Pak Joko sudah bergeran hadir. Teman-teman sekalian, sahabat inklusi, kita tahu PN Monosari adalah salah satu pengadilan yang sangat dalam banyak hal hari ini sering dikunjungi, karena dianggap sebagai peradilan percontohan terkait dengan peradilan inklusi. Sudah banyak penghargaan-penghargaan yang sudah diberikan juga, namun demikian pasti ada proses yang sangat panjang ya Pak ya. Dari awal mengawali proses menurut peradilan inklusi, sampai kemudian mendapatkan penghargaan pada kali ini. Jadi kita akan mencoba menggali cerita-cerita dari Pak Joko, yang hari ini menjadi Ketua PN Monosari, Yogyakarta. Baik, Pak Joko bisa diceritakan enggak Pak ya, terkait dengan sejarah mengawali peradilan inklusi di PN Monosari? Baik, terima kasih Pak Sabe'i dan juga teman-teman dari SIGAP yang selama ini sudah bekerja sama dengan kita dalam melakukan proses pembangunan peradilan inklusi. Nah, praktek-praktek baik di pengadilan inklusi yang sampai dengan saat ini, sehingga pengadilan inklusi ini menjadi role model bagi satuan kerja yang lain, itu memang tidak instan. Artinya untuk sampai di tahapan ini, itu memerlukan proses yang cukup panjang, yang memang kita tidak ingin terjebak oleh pola pikir-pola pikir yang sebatas pada hal-hal yang bersifat teknis. Tetapi kita ingin membangun proses peradilan inklusi ini dengan terstruktur, terkonsep, sehingga kita tidak terjebak dengan misalkan bahwa peradilan inklusi itu adalah terkait sebatas dengan syaralah dan prasarana. Ini yang cukup penting. Kenapa? Karena beberapa satuan kerja, ya tidak hanya di pengadilan, ketika terjebak bahwa peradilan inklusi itu sebatas sarana dan prasarana, itu akan berhenti sampai di sana. Dan hasilnya tidak maksimal. Oleh karenanya, di pengadilan Kerimono Sari, kita membuat konsep tahapan pembangunan peradilan inklusi, sehingga menghasilkan praktek-praktek baik yang ada sampai dengan hari ini, yang telah menjadi role model bagi satuan kerja yang lain. Kalau boleh saya sampaikan, bahwa di pengadilan Kerimono Sari, melakukan beberapa tahap pembangunan peradilan inklusi. Ini yang pertama, itu proses pembangunan atau perubahan pola pikir, Pak. Ini cukup penting. Kenapa? Karena pola pikir ini yang nantinya akan mendasari semua kegiatan yang lain selanjutnya. Misalkan, untuk di pengadilan sendiri misalkan, bahwa kita harus membuat pola pikir atau merubah pola pikir bahwa keadilan hukum itu untuk semua orang. Artinya apa? Kalau kita hanya bisa memberikan pelayanan, akses hukum kepada sebagian orang, itu kita masih eksklusif. Kita belum bisa melaksanakan tugas kita sepenuhnya. Oleh karenanya, agar lebih inklusi, maka kita harus bisa memberikan akses hukum kepada semuanya, yang di dalamnya termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ini yang penting. Kemudian setelah pola pikir terbentuk, kita masuk ke Sarpras tadi itu, Pak. Oh, itu dia awalnya dengan pelatihan-pelatihan dulu. Betul, ya. Pertama pembuatan dulu. Kemudian kita masuk ke Sarpras. Proses pembangunan Sarpras pun tidak asal-asalan. Nah, ini cukup penting. Yang penting sekali, agar jangan sampai ketika Sarpras ini dibangun, bukannya membantu, malah mencelakakan. Nah, kenapa? Karena pembangunan Sarprasnya tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya, kita bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas, misalnya dengan SIGAP, dengan teman-teman dari BUSAM UI, kemudian juga dengan Dinas Pekerjaan Umum yang mengetahui aturan-aturan terkait dengan Sarpras tersebut. Jadi, semua sudah dilengkapi. Mulai dari depan, heading block, kemudian ya, seperti yang terlihat sekarang ini, hingga saat ini, ini adalah pusat layanan disabilitas. Sehingga, ini akan memudahkan bagi teman-teman penyandang disabilitas yang ingin mendapatkan layanan dan juga akses hukum. Nah, ini sangat dimudahkan di sini. Baik itu alat-alat, baik itu layanan prioritas di sini, atau referensi-referensi. Nah, di sini juga ada referensi-referensi, mungkin terkait dengan buku-buku, kemudian SOP-SOP huruf Braille, bahkan Al-Quran Braille pun ada di sini. Nah, ini jadi semua terpusat di sini untuk sarana pelayanan penyandang disabilitas. Nah, kemudian tentunya pola pikir, sarana itu tidak bisa dilepas dari SDM. Nah, ini juga titik krusial, Pak, SDM ini. Sarana ada, pola pikir sudah terbentuk, tetapi SDM-nya belum dididik untuk melakukan pelayanan terhadap teman-teman penyandang disabilitas, ini akan kurang maksimal. Sehingga, kita kemudian bekerja sama dengan misalkan SLB, kemudian organisasi penyandang disabilitas untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Belajar bahasa isarat. Belajar bahasa isarat misalnya, bagaimana berinteraksi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Kenapa? Karena bagi kita, teman-teman kita, SDM kita itu harus bisa memberikan kenyamanan. Kenyamanan itu bisa diperoleh ketika kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman penyandang disabilitas. Tiga hal penting ini yang kita awali, pembangunan pola pikir, sarana-prasarana, penguatan SDM, itu kita lakukan. Sebetulnya, dalam melakukan pembangunan penyandang disabilitas ini, peradaan inklusi ini, kita sebenarnya juga banyak belajar dari pembangunan-pembangunan yang lain. Misalkan, pembangunan zona integritas, WBK, itu kan tahapannya seperti itu. Pembangunan pola pikir, pembangunan sistem, SDM-nya, termasuk juga di pengadilan kemonosari ini, SOP-SOP. Nah, kemudian aturan hukumnya, itu kita perkuat. Sehingga dapat menjadi seperti sekarang ini, praktek baik dilaksanakan di pengadilan kemonosari, dan pengadilan kemonosari menjadi role model untuk satuan kerja yang lain terkait pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Kalau boleh tahu, Pak Joko, selalu biasanya kalau di PN itu, kemudian atau lembaga peningkat hukumnya, dia awali dengan aturan begitu ya, regulasi begitu. Kira-kira ada nggak ya regulasi yang levelnya pusat, ataupun mungkin yang di monosari, diciptakan sendiri untuk mendorong peradilan inklusi. Baik, terima kasih. Jadi, untuk pengadilan kemonosari sendiri, sudah memiliki SOP, SOP penanganan, pelayanan terhadap teman-teman penyandang disabilitas. Kalau SOP itu ada dua. Satu, SOP di PTSP, di bagian layanan terhadap satu pintu, yaitu layanan umum. Misalkan, SOP penyandang disabilitas dengan prioritas. Jadi, misalkan teman-teman penyandang disabilitas tidak perlu untuk menunggu di sana, ataupun bergerak atau mobile ke bagian-bagian yang lain, cukup di sini. Ada nanti dilayani oleh stabila, sahabat disabilitas. Jadi, cukup di tempat ini, semua akan dilayani, diantarkan, kemudian apa keperluannya dipenuhi di sini. Itu prioritas. Kemudian juga ada SOP persidangan. Oh, khusus untuk persidangan. Itu teman-teman hakim. Jadi, bagaimana berinteraksi, bagaimana menyedangkan teman-teman penyandang disabilitas ini, sehingga putusannya itu dapat tepat. Fair. Dan juga putusan yang dihasilkan itu sesuai dengan seharusnya, keadilan, sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, kemudian kepastian hukum. Misalkan, misalkan teman-teman hakim, ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, dia harus membaca, mempertimbangkan, terkait dengan asesmen yang ada di berkas itu. Nah, sehingga, apa? Trikmennya tepat nanti. Trikmennya tepat. Misalkan, ada penyandang disabilitas yang secara usia, ini dewasa ini. Dewasa misalkan umur 20 tahun. Ternyata sesuai asesmen itu, secara kejiwaan, itu umurnya 5 tahun. Nah, tentunya ketika berinteraksi akan berbeda, berbeda dengan teman-teman yang lain, gitu loh. Menyesuaikan dengan asesmen itu, berinteraksinya bagaimana, kemudian nanti putusannya pun seperti apa, itu akan tepat. Nah, itu jadi dua SOP itu. Kemudian di level nasional, tentunya di Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum sendiri, itu memiliki SK, SK 1692, itu terkait dengan pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah cukup sistematik ya Pak? Sistematik. di internal membuat SOP, kemudian di pusat sudah ada SK Balilum ya Pak? Iya, SK Direkturat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kemudian di atasnya ada Undang-Undang 8.15 itu ya? Betul sekali Pak. Jadi menarik sebenarnya, tadi kan berarti ada dua SOP besar ya? Di level PTSP, pelayan umum, kemudian pelayan persidangan. Ada hambatan-hambatan atau ada cerita nggak di situ? Itu yang bisa di... mungkin bisa di-sharekan ya kepada saat-saat iklusi gitu ya? Utamanya kalau ada teman di Bebel Masuk, ke sini misalkan teman Kuli atau teman Netra, misalkan begitu, itu ada seperti itu. Baik. Jadi memang, memang tidak semua penyandang disabilitas bisa kita handle, Pak. Ya, misalkan tentunya akan ada keterbatasan di kami terkait dengan layanan tersebut. Tetapi kita juga sudah bekerja sama dengan SLP misalkan, dengan SIGAP misalkan. Ketika kita hubungi, itu langsung bisa datang, kemudian membantu layanan tersebut. Nah, kenapa? Karena ya ini sangat perlu, Pak. Sangat perlu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga tidak 100% bisa meng-handle semuanya. Seperti misalkan komunikasi pun, mungkin hanya komunikasi sederhana. Saya hello saja apa yang bisa kita bantu seperti ini. Tapi untuk komunikasi yang lain, memang kita kadang-kadang membutuhkan kerjasama dengan pihak lain. Nah, ini juga pentingnya jejaring, Pak. Pentingnya jejaring di sini. Jadi, untuk memaksimal kelayanan, kita tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada jejaring tadi itu. Kalau yang di peradilan ini, Pak, di SOP di persidangan tadi, ada catatan mungkin? Ya, ya. Jadi begini, kalau di pengadilan krimonus hari sendiri, itu sudah cukup baik kerjasamanya dengan APH yang lain. Penyidikan, penuntutan, kemudian proses persidangan. Sehingga, ketika di persidangan itu lebih mudah. Kenapa? Satu, sudah ada asesmen dari tingkat kepolisian. Yang kedua, ahli sudah siap dihadirkan. Jadi, kita tinggal membaca asesmen, membaca keterangan ahli, atau kalau perlu dihadirkan, dan biasanya sudah ada pendampingan-pendampingan dari bawah. Nah, inilah sekali lagi yang saya sampaikan, perlunya jejaring antar sesama aparat penegak hukum khususnya di proses peradilan ini, sehingga layanan ini bisa maksimal, Pak. Nah, ini yang patut dicontoh juga oleh satu-satunya yang lain, Pak. Jadi, di FSB, kemudian di persidangan itu sebenarnya sudah menggunakan di jaring semuanya, Pak. Sudah. Melibatkan fungsi re-fable, kemudian SLB, begitu. Dan juga sekarang ini, trennya, kalau kemarin kan pelatihan itu sendiri, Pak. Trennya itu, pelatihan itu, misalnya mendatangkan SLB di Satker, misalkan. Nah, sekarang ini, pengadilan GRI Wonosari sudah bersama-sama dengan APH yang lain, itu pelatihannya bareng-bareng. Sehingga kesamaan pemahaman, kesamaan kemampuan, itu akan mempermudah proses peradilan itu sendiri. Itu, Pak. Dari yang penting itu. Ya, ya. Dari bawah ini. Ya, betul. Jadi, dari penyidikan, penuntutan, persidangan, bahkan di Lapa sendiri sudah bersama-sama kita untuk membuat apa ya, kalau kita bilang komunitas yang impusi, gitu. Jadi, tidak hanya komunitas yang ada ini, tapi institusi peradilannya sendiri ini bergabung, gitu ya. Ya, jadi perlu memang Satker-Satker ini sesuai dengan tuboksinya. Itu membuat kelompok-kelompok untuk memberikan pelayangan sehingga bisa impusi. Misalkan mungkin Pemda. Pemda, misalkan dengan apa namanya, Satker di bawahnya misalnya kecamatan, desa, itu membuat satu kelompok sendiri yang inklusi. Dengan Pempro, kelompok APH sendiri, nanti, seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kelompok-kelompok yang lain nanti akan menjadi kelompok besar. Sehingga nanti ini, gerakan ini akan seluruh Indonesia, nasional, gitu ya, menjadi kelompok yang inklusi. Artinya kemudian di level kepolisian, kemudian kejaksaan ini sudah ada intervensi juga ya dari teman-teman jaringan. Khususnya di Kabupaten Gunung Kitul ya. Gunung Kitul ya. Gunung Kitul. Iya, iya. Jadi relatif lebih enak ya masuk ke pengadilan ya. Betul sekali. Nah, saya ikut ini Pak, sempat ngobrol-ngobrol juga dengan APHP yang baik di lembaga di lembaga pengadilan selalu ketika pelatihan itu, ketika ngobrol-ngobrol itu salah satu yang dikeluarkan soal penyelamatan. Karena katanya ketika ada defeklumenan-perenangan hukum, itu kan banyak sekali yang harus dihadirkan ya. Harus ada pendamping hukum, pendamping risau dita, seberat jemah pasai isarah, kemudian juga ada apa namanya, ada ahli sekolah islihatan, tapi benar-benar menjadi, katanya menjadi sangat besar yang belum sangat-sangat ada. Kalau pengalaman pengalaman besar, itu bagaimana Pak? untuk mengatasi situasi pendanaan ini. Jadi memang, pendanaan itu memang penting, tetapi memang bukan satu-satunya apa yang apa namanya, menjadi penopang terhadap pembangunan kerajaan yang hukum ini. Awal-awalnya Pak, ketika semua itu belum ada, semua seperti ini ya, ini baru sebuah pemikiran ya, itu, kita itu menggunakan anggaran untuk perawatan. 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 Nah, ini perawatan. Karena kan kita ini kan belum ada nih, apa namanya, dana khusus. Dana khusus misalnya untuk disabilitas. Beda dengan sekarang ya, beda dengan sekarang. kalau dulu, itu ibarat kata itu pintar-pintarnya kita. Misalkan, misalkan, kita ingin membuat guiding block. Nggak mungkin kita mengadakan guiding block itu, nggak mungkin. Tetapi guiding block ini kan, kubu, kubu, kramu, kan gitu. Yang bisa dianggarkan dari anggaran yang lain. Misalkan, perawatan lantai, misalkan. Nah, ini kan, kan selama guiding block itu yang lantai, kan begitu. Nah, itulah anggarannya kita, anggaran di sana untuk membuat guiding block memahamnya seperti ini. Nah, namun demikian, sekarang ini, khususnya di Mahkamah terkait dengan surplus ini, apalagi dengan penggambunan, pengadilan, pengadilan baru. Anggaran itu, itu sudah termasuk di sana, surplus untuk teman-teman penyelan sanitas. Apakah itu guiding block, railing, segala macam, itu semua sudah masuk ke sana. Karena pengadilan yang baru itu sudah prototip. Dan prototip terkait dengan semua layanan, termasuk layanan terhadap penyelan sanitas. Nah, pengalaman saya kemarin di tempat sebelumnya, di pengadilan kriknacan, ketika saya melakukan proses penggambungan gedung baru, itu sudah prototip. Di dalamnya sudah termasuk surplus untuk teman-teman penyelan sanitas. Nah, sehingga lebih mudah untuk melakukan prototip-prototip yang lain. Ya, betul. Jadi sudah ada prototipnya ya? Padahal, kan sebagian teman-teman itu kadang ada titik menutup untuk melakukan bulan-bulan, tapi mungkin belum ada penguatan kapasitas dan lain-lain. Begitu ya. Teman-teman itu tidak standar, yang membuat kaum tidak standar, membuat teman-mandi kurang standar, begitu ya. Nah, itu penting banget sebenarnya pelatihan-pelatihan ini, penguatan kapasitas dan lain-lain. Jadi sangat penting terkait dengan apa namanya standarisasi itu. Termasuk juga sebetulnya standarisasi proses pembangunan itu sendiri. Dari pola pikir, kemudian SDM, kemudian misalkan sistem aturan, itu harus ada senangganya. Lepas, sekali lagi saya sampaikan, jangan sampai saat itu terjebak, bahwa proses pembangunan perajaran inklusi itu sebatas sarana saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau hanya seperti itu, pasti akan bisa maksimal dan mandat sampai di sini. Sudah ada semua nih. Sudah cukup seperti ini ya. Makanya perlu terkonsep untuk makamah itu sendiri, terutama untuk peradian inklusi itu sudah mempunyai buku sabu. Buku sabu itu isinya itu baik itu akuran, SOP, dan juga standarisasi sarpras. Nah, standarisasi sarpras untuk peradian inklusi itu sendiri. Sudah ada? Sudah ada buku sabunya. Sehingga ketika ingin memulai proses pembangunan peradian inklusi ini tinggal, sudah lakukan sesuai dengan apa yang ada di. Hukus satu. Hukus satu. Tentu sekali. Jadi sudah lumayan, Pak. Iya. Kalau partisipasi teman-teman di panggung dalam pembangunan sarpras itu ada juga ya. Sarpras mulai membuat sebagai SOP, Pak. Jadi kalau di pengadaian kiriwan saya sendiri itu sudah terlalu bekerjasama dengan teman-teman OPD ya. Sudah ada bekerjasama ya? Ya, termasuk juga dengan teman-teman dari Pragera Tinggi ya. Dengan Usambilisi, dengan setiap lain-lain. Ini juga perlu saya sampaikan juga pentingnya selalu mereview. Selalu memonef. Memonef apakah layanan bisniswa atau Sanker ini masih berkuantes atau tidak. Nah, ini penting sekali, Pak. Kalau dulu awal-awal pembangunan kerjasama kita itu adalah terkait dengan misalkan Uji Coba ini. Uji Coba, misalkan apakah ini sesuai atau tidak. sehat, trauma, ketinggiannya bagaimana ya. Tetapi untuk selanjutnya ini harus dimonef terus. Ya, misalnya berapa bulan sekali saling-saling. Misalnya suatu yang baru nih dari teman-teman OPD ini. Nah, uji Coba, uji Coba, masukan, masukan, masukan. Sehingga terupdate terus nih kita ini. Berarti sudah cukup sampai di sini selesai sudah. Nah, itu menariknya ya. Itu menariknya ya. Kalau tidak tahu, Pak, dulu ada diskusi yang menarik itu ketika ada tuntunan dari kursi ke Pakam Agung ke PMO Masari. Jadi, kebetulan kakak pelatihan di sana. Kemudian, hakim-hakim yang melatih tunggu-tunggu ke PMO Masari. Jadi, apa sih inklusi, apa sih kehebatan PMO Masari itu? Dan memang menyaksikan soal pasar pasrahannya, layarannya, macam-macam. salah satu diskusi yang disiplin adalah apakah kayaknya ini provinsi bisa masuk ke pang sindang? Itu kayaknya kan cekak muda ya, macam-macam. Tapi tantangan juga, itu ya. Kemarin yang terakhir ya, bulan lalu itu keuntungan dari PM Gesik. PM Gesik, iya. Itu pertanyaan yang sama yang diajukan ke kami. Hmm. Saya jatuh begini. Dari permasalahan itu, itulah PMO Masari membuat pusat layanan disabila. Pusat bila itu ya. Pusat bila orangnya. Tetapi tempatnya di sini. Ini tempatnya. Sehingga semua layanan ada di sini. Kenapa? Karena kalau kita ingin membuat akses surplus ya, sepenuhnya, sepenuhnya, itu hampir tidak mungkin. Ya, ya. Apakah itu dari segi pembanaan, dari segi ekstetika, ya, itu tidak mungkin. Tetapi ketika, tempatnya misalnya kita punya ruang khusus di sini, semua akan terlayan. Misalkan ketika di sini, ya sudah dibentukin satu lagi. Apa kebutuhannya? Apakah di BDSP? Apakah di persidangan? Ya, semua akan dibantu. Gitu. Jadi, lebih memudahkan itu untuk solusi dari pekanya tadi. Semua serana pasangan seperti ini. Ya, ya. Itu-itu. Ini, dan ini, patut menjadi contoh lutusat dasar yang lain. Pusat seperti ini. Sehingga, apa namanya, terdapat kebanyakan kebanyakan. Baik, Pak Joko. Kemudian, kalau Sarapas kan di sini kayaknya sudah lumayan bagus ya. Sudah banyak yang menaksikan, sudah banyak yang informasi. Kalau dalam protek layanan, itu apakah... Karena layanan ini penting banget ya, ketika berhadapan dengan defable, misalnya kebanyakan tadi defable tunic, kemudian defable netra, belum defable mental, dan juga ya berhadapan dengan hukum, gitu. Itu sudah mulai di... upayakan belum ya, Pak? Ada pelatihan pelatihan buat para akhirnya? Atau mungkin ada cerita di situ dulu ketika menangani kasus ini? Sebetulnya kendalanya itu bukan di sana, Pak. Kalau pelatihan, itu sudah kita lakukan. Tapi kalau SDN, ya. Kalau SDN yang ada di pengadaan, bukan solusi ini berganti, Pak. Nah... Promotasinya kenceng, Pak. Promotasinya kenceng. Jadi, bisa jadi yang dilakukan sekarang ini itu petugas yang akan bertugas bulan depan. Belum tentu, Pak. Nah, sehingga untuk proses pelatihan, kemudian diskusi-diskusi, ini tidak boleh berhenti sekali. Tidak bisa. Termasuk kepemimpinan, Pak. Kepemimpinan itu harus terus tersambung. Tersambung. Berkesenambungan. Sehingga ya ini tadi pulang pikir, kemudian pengetahuan itu harus terus. Siapapun pemimpinnya, dia harus mampu untuk peraksanaan itu. Karena kalau berhenti, ya sudah. Sudah. Oh, lagi pencet banget, jadi. Nah, itu. Termasuk hakimnya juga. Haking ini kan pengetahuan tinggi, Pak. Paling 3 tahun, 4 tahun. Nah, makanya ini harus terus berkesenambungan. Nah, sehingga, karena layanan itu kan terus tidak berhenti sampai, misalkan itu berhenti sampai sini. Tapi yang penting, berlalu sampai pengadilan itu. Ya, ada. Pengadilan ada ya, pelayan. Bisa ada, kan gitu. Ya, ya. Itu menarik, Pak. Ya, memang cepat rotasinya gitu, Pak. Ya, ya. Walaupun memang hakim yang ada di sini, mungkin nanti bisa mengembangkannya. Ya, ya. Betul sekali, Pak. Jadi, selalu kita wali-wali. SDM di PN Murusari, kemanapun dia mutasi, harus mengeluarkan praktek-praktek baik. Ini di sakri yang baru. Di mana dia akan belajar. Ya, ya. Misalkan, contoh waktu. Saya waktu itu wagil di sini. Ya, ya. Ketika saya dimutasi kepada negeri pelajar, saya praktekkan semua yang kita dapat di sini, di sana. Nah, sama. Di sana juga punya, apa ini? Pusat Jadrita sama. Persis. Hampir semua yang saya lakukan di sini, itu saya lakukan di sana. Hmm. Seperti itu. Jadi, kemanapun kita... Perjalanannya ada di sana, Pak. Perjalanannya ada di sana, Pak. Jadi, pesan kami, untuk semua SDM di Meladinya, kalau sudah melaksanakan praktek-praktek, baik di satu tempat, keluarkan kemanapun, kita dimutasi. Sehingga ini akan menyebar dengan dengan cepat dan mengingat. Iya, betul. Kalau untuk menjaga di sini-sini, Pak. Di 4 PN Rumun Sari, ya. Sehingga ini memang menjadi PN yang mengawali, kemudian ya sampai menghadiri. Terus ya. Itu bagaimana strateginya ya, Pak? Jadi, ini menarik sekali pertanyaannya. Karena sekali lagi, jangan sampai kita terjebak, ketika sudah ada semuanya, seperti itu, pengadaan Krim Rumun Sari, yang sudah menjadi role model untuk peradaan kondisi, untuk usat-keresat yang lain, ini berhenti sampai di sini. Tapi kita harus berkembang terus. Berkembang terus. Kedepan apa yang berkembang? Untuk pengadaan Krim Rumun Sari sendiri, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, di dalam diskusi FBD bersama, tentang Krim Rumun Sari, dan juga dengan Sida, Pak Penas, itu ya. Ada beberapa hal yang ingin kita kerjakan. Dan ini sudah boleh kita kerjakan. Yang pertama, tentunya, sudah saya lihat tadi, kita ingin mevertua jejaring kita. Terutama dengan aparat bergabung. Kenapa? Karena layanan yang maksimal, itu akan lebih baik lagi kalau kita laksanakan bersama-sama dengan subker-subker yang lain. Ya. Nah, itu seperti itu. Sudah kita contohkan tadi, usahkan di persidangan, dengan apa namanya, APH yang lain, dengan pengasihat hukum. Jadi ini akan lebih maksimal. Yang kedua, kita ingin, ini, jadi, untuk PERMA 1 2014, bagaimana yang hukum, untuk, apa namanya, masyarakat tidak mampu, kita ingin, terminologi, tidak mampu ini, kita perluas. Perluas. Dari yang sebelumnya, hanya sebatas, tidak mampu secara ekonomi. Tetapi juga, kita akan sasar, teman-teman penyandang disabilitas, yang tentunya, yang tidak diakui, yang tidak diakui, bahwa, ada keterbatasan berusaha. Nah, ini faktanya seperti itu. Nah, kita ingin, teman-teman penyandang disabilitas ini, misalkan dengan, apabila ini mengajukan bugatan, permohonan, ini dapat diklasifikasikan, di dalam Prema 1, 2008, sehingga covernya, sehingga, termasuk, pembiayaan, masuk di, progium, akan dibiayai oleh negara. Perjumat, pendapat hukum, betul sekali, yang akan tercover, oleh anggaran, apa namanya, pengadilan. Ya. Ini, memang, memang, aturan hukumnya, belum sampai ke sana. Tetapi, kita ingin terus mendorong, supaya, ini bisa masuk di, paling tidak, peraturan mahkamah akunat. Ya, untuk, menambah terminologi, tidak mampu, di dalam peraturan mahkamah akunat. Nah, tersebut. Ini, terus kita dorong, semoga ke depan, teman-teman pendidikan disabilitas ini, dapat, lebih, luas lagi, akses hukumnya. Nah, tadi, kita cerah banyak akses hukum, terkait dengan, perkara-perkara pidana ini. Betul, pidana. Nah, kita ingin, kita ingin sasar perkara perdatanya. Ya. Sehingga, akses hukumnya, lebih, lebih bagus lagi. Jadi, nanti, bisa kita bergeras sama juga, dengan pos bangun, ya. Nah, kemudian, anggaran yang sudah terkambul oleh, anggaran perudeo. Nah, seperti itu. Ya. Tapi, Pak Joko, kenyata waktunya, cepat sekali. Tidak di manis, Pak Joko. Memang, kalau membicarakan, hal yang menarik itu, akan, tampak lebih cepat. Ya. 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 Pak Joko, pernah menangani kasus dulu, di sini, juga di perhadapan hukum. Ya. Ya, itulah. Yang terakhir itu, terkait dengan, pekerjaan disakuntas, yang secara mental, tidak sesuai dengan usia itu. Nah, itu, eee, butuh tronsan ya, Pak. Ya, itu contoh yang terakhir di situ. Ya. Tetapi, kita sudah punya pengalaman, sehingga menyesuaikan putusannya, treatment-nya, itu menyesuaikan dengan asesmen yang ada. Sehingga, putusannya itu tepat bagi, teman-teman penyelitian kasus, yang terhadapannya. Ya. Ya. Ini pakai pendekatan anak ya, Pak. Atau, itu sekali pendekatan anak itu. Yang itu sekali. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berinteraksi, dan putusannya pun, mengacu kepada, eee, supir, dan anak. Ya. Saya, itu, stroboson sebenarnya, Pak, ya. Seperti secara, kalian itu berdewasa. Ya. Secara mental, luar biasa. Terus sekali. Dan menggunakan, undang-undang peringunan sebarat. Ya. Dan sistem, luar biasa. Baik, Pak Jokoh. Kami ingin minta statement, akhirnya kira-kira begitu ya, terkait dengan, capaian besar di PMO Masari ini, dari level layanan, kemudian pradunan, kemudian penghargaan yang cukup baik. Termasuk mungkin, haji jaring yang tadi Pak Jokoh, sampai keada level load instruksi pradunan, termasuk mungkin dengan, teman-teman komunitas ini, yang kayaknya perlu banyak di, jadikan mitra ya. Hehehe. Baik. Baik, terima kasih. Jadi, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, di satuan baca yang baik, yang tidak terpatas di pengajian kita, bahwa, mari kita terus kembangkan, mari kita terus praktekkan, bagaimana yang baik, untuk peranian yang inklusif. Mari terus kita, kembangkan ya, sehingga, pengekakan hukum ini, bisa bersifat inklusif, jika ekslusif. hukum, keadaan, untuk semuanya, termasuk kemahuman penyediaan di satunya. Terima kasih.